Halo guys dan selamat datang di episode nomor 23 Nomor yang dipakai sama salah seorang pemain bola terhebat sepanjang masa yaitu David Beckham Dan di video kali ini kita bakal bertanding melawan 3 tim Yaitu kita bakal main lawan Nuremberg di game pertama Terus game kedua kita bakal bertanding melawan FC Augsburg Yang di musim pertama itu sebenarnya dia main di Bundesliga Cuma turun ke Bundesliga 2 karena dia terdekadasi Dan terakhir kita bakal ketemu sama FC Saint Pauli yang Kalau gak salah pernah kita kalahin di musim pertama di DFB Pokal Jadi itu adalah 3 game yang bakal kita mainkan di video kali ini Dan kita sebenarnya jadwalnya lumayan singkat dan gak terlalu padat Karena dari tanggal 13 Pokoknya itu kita ada libur seminggu karena ada international break Jadi makanya tanggal 13 sama tanggal 14 kita gak main Dan ada 3 orang pemain kita yang dipanggil ke timnas Yaitu si siapa namanya Si Arzani dipanggil ke timnas Australia Terus Robinson dipanggil ke timnas Amerika Singkat bersama dengan Jadi ada 3 orang pemain yang mungkin pas di game kedua nanti gak bakal full stamina nya Karena mereka harus bertanding di pertandingan timnas mereka masing-masing Dan sekarang kita udah masuk di tanggal 7 Yang artinya kita bakal bertanding melawan Nuremberg di game pertama Dan sekarang itu Nuremberg ada di peringkat ke 3 Dan itu mungkin bakal jadi pertandingan yang lumayan sulit Karena kita di video kemarin juga sebenarnya hasilnya gak terlalu bagus Kita sebenarnya bisa ngebantai-bantai orang di video kemarin Tapi pada akhirnya kita kalah melawan FC Koln di DFB Pokal Sama Sri melawan Arminia BIO Level di Bundesliga 2 Jadi kita udah 2 game nih tidak menang di video kemarin Jadi semoga aja kita bisa kembali ke jalur kemenangan di pertandingan kali ini Dan sebelum kita masuk ke game pertama Thank you banget kepada Gusweet yang udah bergabung sebagai member di tier yang ketiga Dan ya jangan lupa untuk follow Twitch gue juga Di twitch.tv garis miring Gilang Main Viva Karena gue udah 2 video terakhir itu streamingin pas gue ngerekam ini Tapi buat video kali ini gue gak gue rekam di Twitch Karena ini sekarang gue bener-bener kayak gue rekam doang tanpa gue live streamingin Tapi kalau misalkan nanti ke depannya gue pengen live streamingin pas gue ngerekam ini Kalian bisa nonton secara langsung dan secara lengkap di Twitch gue Jadi ya sekarang kita bakal masuk ke Max Morlock Stadium Berarti stadion asli tuh bukan stadion palsu Bukan stadion generik Karena setau gue tuh Nuremberg tuh pernah main di Bundesliga deh Tapi terdegadasi dan Wah bajunya gak ada yang ini apa? Gak ada yang Merah sama pink nyaru gak sih? Enggak lah ya, bismillah Merah sama pink tuh enggak lah Iya si siapa namanya? Nuremberg tuh kalau gak salah pernah main di Bundesliga Makanya dia dapet stadion dan banyak banget pemain dia yang punya starhead Jadi kita bakal liat nih pemain-main yang mukanya keren-keren di tim Nuremberg Jadi ya kita bakal masukin pemain akademi kita Kayak Guswit terus burger ke dalam bench Si Alio Traore bakal gue ini Bakal gue, apa namanya? Gak bakal gue bawa karena gue masih sebel sama dia pas Pertandingan lawan FC Koln di video kemarin Kalau kalian liat Dia menyianyikan peluang banyak banget Tapi yang lainnya sih kemungkinan besar masih bakal sama ya Karena ini pertandingan yang menurut gue lumayan berat Kita bakal main lawan tim yang sekarang ada di peringkat 3 Kita bakal menurutkan tim terkuat kita Kipar ada Herorin Di belakang ada Kijana Hover Ada Jonah Thomas Ada Robinson sama George Bello Terus di tengah ada Mayer sama Jack Wilshere Di kanan ada Arzani Di kiri ada Gooch Di Cham ada Podolski Yang overall ada 72 men Turun-turun terus nih Poldi Gak asik banget Dan di posisi striker ada si Jan Vita Arp Jadi eh sekarang kita bakal langsung aja masuk ke game pertama Melawan FC Nuremberg di Stadion Max Morlock Stadium Let's go Alright, ini dia game pertama kita pada video kali ini Jan Vita Arp masih bakal disorot sebagai pemain yang harus kita Harus diwaspadai sama Nuremberg Karena dia sekarang tuh jadi pemimpin daftar top score di Bundesliga 2 Dengan 11 goal dari 12 kali main Dan Stadion lumayan gede ya Stadionnya Max Morlock Gue gak tau deh ini Stadion dipake pas PLA Dunia 2006 atau engga Karena gue gak salah tau asal Kayaknya sih dipake soalnya Stadionnya kayak lumayan bagus Kayak Stadionnya FC Column kemarin Terus Stadionnya FC Column tuh bagus banget loh Kalau masalah dia dipake sampe babak semifinal apa pas Nah gitu, emang Stadionnya keren sih Dan waktu si nomor 17, si Huck itu ada mukanya keren banget Gue pengen beli deh Tapi harinya pasti mahal nih, kita gak punya duit Kita masih merupakan tim dengan jumlah goal terbanyak di Bundesliga 3 Dengan 42 goal dari 12 kali main Karena ya emang kita sekali match bisa bikin 3 sampe 2 sampe 3 goal minimal Dan itu semua gak lepas dari penampilan orang tadi Yaitu si Gian Vitae Arp yang sekarang sedang memimpin daftar top score Jadi ya, sekarang kita bakal langsung aja untuk masuk ke kick off babak pertama Antara Winden melawan Nunpur dan Baju juga aman Ternyata gak mirip karena merahnya si siapa namanya Merahnya si Nunburg agak gelap Sedangkan pink kita kan terang banget Pink kita nyala banget cuy Kasih ke Meyer Tengah Gian Vitae Arp 1-0 Di menit keempat kita langsung mencetak goal pertama Lewat goal yang dibuat sama Gian Vitae Arp Goal dia yang ke-12 di Bundesliga 2 untuk musim ini Waduh Maju keeper Aduh Dikerjain kita sama si Hack pemainnya Nunburg Dan untung gak penalti tackle-nya bersih Let's go counter-attack Yuk, Max Meyer Kasih ke Arp Tapi Arp offside Aduh-duh-duh kegocok gue Defense Yah Kejugolan sama si main nomor-nomor 17 nih Yang pengen gue beli ya Si siapa namanya Robin Hack Dia Selain mukanya keren Dia ternyata juga Bagus juga Statsa dengan bisa bikin gol ke gawang itu Dari segi overall juga Kayaknya dia bakal lumayan tinggi di overallnya Set Wah Anjir pendangan first time gitu Dan Itu sih udah Udah momen dimana Kalau AI pengen goalin AI bakal goalin Dan ini adalah goal-goalnya Goalnya Robin Hack yang ke-6 Di Bundesliga 2 Buat musim ini Jadi emang Dia Lumayan oke ternyata Performance yang musim ini Gak cuma Keren doang Oh no Tackle Uuuuh Belum banget kita selamat Tendangannya pemain Nomor-nomor kena tiang Asli Serem banget serangan-serangan mereka coy Nice Yuk Arzani Siku Welsher Bawah ke Arzani Cakep banget operannya Welsher Arzani With the base Cut inside Hill to hill Tengah Ada Podolski Uff Memang Kualitasnya Podolski tuh Gak bisa-gak bisa bohong men Tendangan dia tuh Apa namanya Lumayan Bagus banget Dan mungkin dia salah satu pemain Yang tendangannya paling bagus Di Mkita walaupun cuma kayak 77 Tapi dia Dari segi shot tower tuh Kenceng banget Kayak 89 gitu loh Jadi makanya dia tendangannya kayak Bener-bener kerasa Kenceng banget si Pauly Tendangannya Kayak tuh Set Vines does Gila Keepernya gak bisa buat apa tuh Buat nepis tendangannya Podolski Kita bakal bikin gantian pemain Welsher bakal kita tarik keluar Kita bakal masukin si Philip Ox Karena Welsher percapean Kayak biasa Terus Apa lagi ya Kita bakal masukin McMullen deh Gantiin Pauly Karena Pauly juga udah Sebentar lagi udah mau habis Staminanya Dua orang pemain senior kita nih Harus kita Rawat Kalau gak Ntar dia apa namanya Tiwas di tengah-tengah pertandingan Gimana ya gak sih Tampilannya abis Nice Nice Tengah Cakep banget eh McMullen Let's go Tommy McMullen Shoot langsung Aduh 54 shooting kayak gitu tuh Hasilnya tuh Tendangannya sangat-sangat Di bawah standar Beda banget sama Podolski Yang tendangannya kayak 70 Ini si McMullen cuma 50 Ini Brilliant save dari Herin Tapi pula reboundnya diambil Sama Siapa itu Pemain Nuremberg yang ngebuat Skor jadi dua sama Kembali Robin Heck Kembali Eh kembali Kembali mencetak gol buat Nuremberg Juga gol Udah dia buat di pertandingan Kalian Ini Herin tuh kayak Apa namanya Butuh bantuan dari Pemain pertahanan Dan sekarang si siapa Thomas dikibulin lagi Sama pemainnya Nuremberg Kisian Aduh Atas atas Nice Ayo Gucci Lid 90 Inden Gucci Aduh Dan itu bakal jadi akhir Dari pertandingan kita yang Pertama di video kali ini Kita kembali gagal menang Tapi Kita juga masih belum Terkalahkan Karena kita Cuma bisa bermain imbang Dengan skor dua sama Di pertandingan pertama kita Pada video kali ini Jadi Ya hasil yang Dibilang bagus Tidak Tapi dibilang jelek Juga enggak Tapi Ya Senggaknya kita masih bisa Mempertahankan rekor Unbeaten kita di Pertandingan kali ini Jadi Ya sekarang kita bakal Sekiranya masuk ke game kedua Melawan Augsburg Di Kadang kita sendiri Let's go Oke Buat game kedua Melawan Augsburg Kita bakal bertanding kembali Di kadang kita sendiri Yaitu di stadion di arena Dan sekarang itu Setahu gue Augsburg ada di peringkat ke Delapan Jadi sebenarnya ini Bukanlah musim yang bagus Buat Augsburg Karena dia habis Tiga dasi Dan Sekarang cuma ada di peringkat Ke Delapan Dan kita bakal menurunkan Kayak campuran Gue mau mainin tim Gue mau mainin beberapa Pemain pelapis gue juga Kayak paling gue bakal mainin si Purata Terus Dukure juga bakal main Kemudian Albert Leonardo Bakal gue turunin Gantiin George Bello Terus Gue mau mainin si 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 Marvin Berger Gantiin Arzani Karena Arzani Staminernya masih belum full Masih 94 Jadi Kita Bakal Suruh Arzani istirahat dulu Dan Siapa lagi ya Yang gue ganti paling Paling gue cuma bakal masukin si Witt Ke bench Terus Rathman Bakal kita masukin Gantiin Fossey Dan yang lainnya sih Kayaknya udah sih Gak bakal ada Yang gue ganti lagi Jadi Untuk timah sendiri Kita bakal menurunkan Henry jadi keeper Di belakang ada Kijana Hover Ada Sanchez Purata Mama Dudu Kure sama Albert Leonardo Di CM ada Mayer sama Jack Wilshere Terus ada Marvin Berger di kanan Guc di kiri Eh Guc juga belum penuh nih Masih 95 Jadi kita bakal mainin si Traor aja Di tengah Posisi Cama Ada Podolski Dengan Jan VT Arp Sebagai striker tunggal Di depan Jadi Itu adalah tim yang bakal kita mainkan Pada pertandingan Kak Aline Dan sekarang Kita bakal segera masuk Ke game kedua Melawan FC Augsburg Di Stadion kita sendiri Let's go Oke Ini dia Pertandingan kita yang kedua Sekaligus Pertandingan kita yang ke Berapa sini 13 atau 14 Di Bundesliga Dan kita bakal ketemu Sama FC Augsburg Yang merupakan tim Bekasan Bundesliga Tim bekasan Bundesliga Ini kelihatan ya Dan ini karena Apa Karena Dia dulu pernah mainnya Bundesliga Jadi mestinya Si Augsburg ada pemain-pemain Yang Mukanya keren-keren Tapi kita so far Nggak Pemain-pemainnya Mukanya generik semua Ini kayak Nomor 22 ini generik Ini 3 orang ini Generik semua Mukanya Nggak ada yang Mukanya Bagus Jadi ini dia Striker yang Jadi players to watch Yaitu Jan Vite Arp Yang di game pertama Dia bikin goal Tapi Dia cuma bikin satu goal doang Sehingga dia Nggak bisa ngebawa Winden menang Dan cuma harus bisa Bermain imbang Melawan si siapa kemarin Tadi namanya Si Aduh gue lupa nama siapa Si Nurenberg Jadi semoga aja Kita sekarang main Karena sendiri Dengan dukungan supporter kita Kita bisa Meraih kemenangan Dan ini keepernya nih Yang mukanya Keren Mukanya nggak Generik Yang lainnya kayaknya Generik semua Yang gue sebenarnya juga Sejujurnya nggak gitu hafal Sih sama pemain-pemainnya Siapa namanya Pemain-pemainnya Nurenberg Itu keren tuh Siapa tuh rambutnya Ini gue sambil nyari-nyari Ini nyari-nyari apa Calon-calon pemain Winden Karena kan Pemain Winden tuh harus Bagus mukanya kan Dan ini dia tim yang Bakal kita Turunkan Kali-kali kita udah liat Semua yang bakal main Siapa aja Jadi kayaknya Gue Bakal Ini aja Gue bakal skip aja Dan nih Sekarang kita bakal Masuk ke Kik off-off pertama Antara Winden melawan Augsburg Eh Kolehnya bagus dari Mayer Yo Counter-attack Cokep Podolski Nice pass ke Marvin Berger Di bawah Oke Berger Kita bakal Over Balik lagi ke Poldi Poldi kasih ke Jan VTR Jan VTR Pendangannya yang udah Di depan keeper Masih melebar Dari gawangnya Augsburg Aduh Sayang banget tuh Tuh bentuminan sih Jan VTR Depan gawang Mandur gitu Yuk Max Mayer Kasih ke Jan VTR Jack Wilshare Nice banget Fake shot Fake shot lagi Ke ujung Max Mayer Aduh Traor-nya Wilshare Ke Arp Ayo Arp Tengah-tengah Nice Ayo Marvin Berger Aduh Tendangannya ke tepis Tengah Maximilian Mayer Berhasil Mencetak gol pertama Untuk Winden Di menit 31 Man perhatikan Asis dari Ali Utaori Ini sebenernya Sekang-kangnya lumayan Lumayanin sih Lumayan terbangun ya Apa namanya Kita bikin dua peluang Tapi Peluang pertama Si siapa Berger gagal golin Tapi Di peluang yang kedua Maximilian Mayer Berhasil Mencetak gol Ini adalah golnya Mayer yang Kedelapan coy Penyak banget golnya dia Mesti midi Gokil Defense Aduh Nice save Dari Iya Gue hererin Untung Masih ditangkap Tendangannya Yuk Mother attack Nice pass Ke burger Dapet gak Plus dapet dong Uh Tung dapet Aduh Oke Cakep banget Traore Ayo Nice Ronald Lechop Ayo Traore Waduh Tendang angin nih Aduh Yah Kejumlahan lagi coy Doang kita Udah Berapa favor tandingan nih Si Ya gue hererin gak Clenchis Dan nih Selebrasinya apaan Keren banget coy Asik Oi Boleh juga tuh Selebrasi Gila 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 Oh itu caranya gimana Jir Gue pengen dah Keren banget Selebrasinya Dan Aduh Petana kita bolong Yaudah kita bakal bikin Pergantian pemain Paling kita bakal masukin Gucci Gantiin Traore Terus Osh masuk Gantiin wheelchair Sama McMullen kali ya Masuk gantiin Siapa namanya Podolski Tapi Bagus jangan deh Masukin Oh gini aja deh Kita ubah Mayor jadi Cham Terus kita masukin Gutsweet Gantiin Podolski Oh oh Wuh Aduh Salah oper si hererin Gua sih Sin saloper Defense please Nice Dukure Defense Defense Yes Cakep Leonardo Duh Kerebut lagi Anjir di Pinggir kotak Gini lagi kerebutnya Aduh Aduh Yeah Nice block Aduh Kerebut Maning Uh untung Operannya Nyasar Jangan teratak Ayo Gutsweet Kasih ke Osh Mayer Gutsweet Kasih ke Gen VT Arp Ayo Arp Ke si Gutsweet Mayer Shoot Aduh Rebound Goose Gutsweet Gutsweet Pemain dari Akademi Untuk jalur Membership Akhirnya berhasil Mencetak gol Menit ke 85 Yang ngebuat kita Unggul 2-1 Gual yang penting Gual yang penting Dari Gutsweet Gila Tapi Kita juga harus Kasih ini sih Kasih apa Pujian juga Buat Albert Leonardo Di belakang Yang Apa namanya Berhasil nge-defense Serangannya Augsburg Sehingga kita bisa bikin Counter attack Dan diselesaikan Sama si Gutsweet Jadi kerennya Dua orang Apa namanya Dua orang Pemain dari Akademi Winden Berhasil Berkontribusi Untuk gol yang dibuat Sama Winden Di pertandingan kali ini Gokil Defend Gak boleh kecebulan sekarang Oke Dari itu dia Akhir dari pertandingan kita Yang kedua Di video kali ini Kita bisa mengalahkan Si Augsburg Dengan skor 2-1 Tipis banget Kita baru bisa unggul Di menit ke Berapa tadi 86 Setelah Gutsweet Bikin gol Dan Ini adalah Apa Tiga poin yang penting banget sih Karena kalau kita seri Di game kali ini Ada kemungkinan Poinnya bisa dikejar Sama tim yang ada Di bawah Tapi karena kita menang Kita bisa Terus menjaga Keunggulan Poin kita Dari tim yang ada Di belakang Jadi Hasilnya bagus Di game kedua Sekarang kita Bakal langsung masuk Ke game terakhir Pada video Oke Sebelum kita masuk Ke pertandingan terakhir Gue punya kabar Yang lumayan buruk Karena Kalau kalian lihat Di pojok kanan bawah Si Maximilian Mayer Udah mentok Perkembangannya Jadi kalau Lu juga baru Dikasih email Sama Siapa sih Tadi yang ngasih gue email Pokoknya gue dapet email Pokoknya gue dapet email Kalau Dikasih tau Kalau si Maximilian Mayer Dari assistant manager Kalau si Perkembangannya Si Mayer tuh Udah mentok Jadi dia udah gak bakal bisa Bertambah lagi Overallnya musim ini Dan itu sangat-sangat Disayangkan banget gak sih Padahal kan Mayer tuh Umurnya masih belum terlalu tua Masih 25 26 Tapi udah mentok aja tuh 55 weeks Ini 55 weeks 55 weeks Jadi ya udah mentok Dia perkembangannya Padahal keren jir Dia mainnya gak sih Di musim ini Kenapa Kenapa Gampang banget Mentok Udah heran Yaudah kita bakal Latih dia Buat jadi apa ya Gue juga bingung Mau gue kembangin yang mana Udah mentok Gini dan Kita mau gak mau Kayak harus tunggu Sampai ini sih Tunggu sampai Apa Tunggu sampai Next season Kalau kita mau Dia terus Berkembang ya Iya kita harus Tunggu sampai next season Supaya Potensinya bertambah Karena ini artinya adalah Dia udah mentok Overall dia udah mencapai Sesuai sama Potensi yang dia punya Yaitu dia punya potensi 79 Tapi Overallnya mentok 79 Makanya Jadi Semoga ntar di musim berikutnya Dia bisa Ini deh Bisa berkembang Dan bertambah overallnya Tapi so far Sementaranya kita latih dia Buat apa ya Buat Yaudah tetep box to box Buat naikin lari Lari nya dikit lagi Naik sih Jadi mestinya aman Terus Sekarang Kita bakal masuk Ke pertandingan terakhir Melawan si FC St. Pauli Yang sekarang ada Di peringkat 15 Dan kalau kalian lihat disini Kita Keunggulannya jadi Cuma sekitar 6 poin Sama bokum Tapi kalau kita menang Kita bisa Kita bisa Apa namanya Extend Gap kita jadi 9 poin Dan Kita bakal langsung aja Memainkan pertandingan kita Yang terakhir di video kali ini Kita bakal main Lawan FC St. Pauli Dan kita bakal menurunkan Tim Apa ya Tim cadangan Atau tim utama Tim utama Tim utama Tim utama Soalnya Gue pengen menang Di Bundesliga 2 Jadi Kita bakal menurunkan Tim utama kita Kita bakal bawa Gusuit Di Bangku cadangan Gantiin Traore Terus Burger juga bakal gue bawa Gantiin Osh Gantiin siapa namanya Sanchez Purata Paling gue pengen ini Gue pengen mainin si Burger sebenernya Karena burger mainnya Lumayan oke sih Di pertanyaan sebelumnya Menurut gue Jadi Gue kayaknya bakal Coba Untuk mainin Janganin ntar burger Masuk babak kedua aja Ntar di babak kedua Kita masukin burger Gusuit sama Sambo Rencananya Jadi Untuk timnya sendiri Kita bakal menurunkan Tim toko kita Keeper ada Heren Di belakang ada Kijana Hofer Ada Thomas Ada Robinson Sama George Bello Di tengah Ada Mayer Sama Wilshere Di kanan Ada Arzani Di kiri Ada Gutch Cam Podolsky Dengan striker Ada Janvite Arp Jadi Itu adalah timnya Yang bakal main Di pertandingan Terakhir kita Dan sekarang Kita bakal segera masuk Ke game terakhir Pada video Kali ini Alright Ini dia Pertandingan kita Yang terakhir Dan Ini adalah pemain Yang Bakal jadi pemain Yang players to watch Yaitu Daniel Siapa gitu Karena dia udah bikin Empat goal Di pertandingan terakhirnya Jadi Kita bener-bener harus Waspadain si Pemain tersebut nih Di pertandingan Kalian Dan St. Pauli Kita bakal bermain Di Ivy Lane Ini stadion yang Palsu Stadion generic Gak kayak Gak kayak stadionnya Si Noonberg tadi Yang stadion resmi Tapi ini adalah stadion yang Bisa dipakai Sama beberapa klub Yang ada di FIFA Dan ya St. Pauli Kalau gak salah Kita pernah ketemu sama mereka Di musim pertama Dan kita menang Di ronda kedua Dari DFB Pokal Jadi Semestinya Tandingan kali ini Bukanlah pertandingan yang Cukup berat Buat Winden Cuma Kita gak boleh ngomong gitu Karena tadi kita hampir kalah Hampir seri sebenernya Di game kedua kan Jadi Eh Kita bakal coba Untuk akhiri Video ini dengan meraih Kemenangan Setelah kita Tadi Di game kedua Bisa menang tipis Melawan si Augsburg Ayo Kijana Hulver Masih ke Poldi Max Meyer Balikin ke Poldi Heel to heel Ntar dulu Bawah dulu Bawah lagi Cakep Tengah Shoot Uyaduh Serangan yang bagus Dari Winden Tapi Pada akhirnya Rendangannya si Max Meyer Masih melebar Dari gambangnya FC St. Pauli Nice try guys Nice Wheelchair Poldi Kasih ke Arseni Nice banget Ayo Arseni Belakang Ah Sendul kan Uuuu Maltropo Binsen Gile Ini orang Sendulannya Di video kemarin Robinson di game terakhir Bikin gol Yang ngebuat kita Dapat 1 poin Dari pertandingan Lawan arminya Biafeld Sekarang Robinson juga berhasil Kembali bikin gol Lewat sendulan Yang ngebuat kita Unggul 1-0 Atas St. Pauli Dan assist dari Wheelchair Berhasil dimanfaatin Dengan bagus sama Robinson yang tinggi banget Dia itu Lompatnya Gile Gile Dia cocoknya Dibain NBA Sebenernya Lompatnya tinggi banget Oh shoot Yes Good defense Dari Kijana Hover Poldi Aduh Poldi Saloper Caya jaga yang tengah Aja tuh Burkstaller Dibawah Yang main buat St. Pauli Kasih ke Bunateli Kenapa anjir Hah Apa anda Terus kayak gitu Penalti sih Wah Pasitnya Ngada-ngada Anjir Parang gua gak ngapa-ngapain Paling gua tadi Salah mencet Tackles di doang Tuh Ya Allah Gitu doang Saya penalti deh Eh done nih Wasitnya nih anjir Dan Burkstaller Versus Herarin Kita bakal gerak ke kiri Burkstaller Nendangnya ke Kanan Dan Skornya disamain Sama St. Pauli Hatu sama Lewat gol yang dibuat Sama si Guido Burkstaller Yang Dapet muka Pas dia main di ini Pas dia main di Apa namanya Di Eh Schalke Defense Yes Let's go Nice banget Bawah Cakep Ayo Arzani Tengah Aduh Shoot Linden Linden Gouge Gokil Linden Gouge Dari sudut yang sebenernya Sangat-sangat Sempit Sebenernya bolanya itu buat Dan VT Arp Tapi karena Arp gak nyampe Jadi bolanya kesambernya Sama si Linden Gouge Gile Crosingnya ini keren banget sih Crosingnya siapa Arzani Liat deh Des Wah sebenernya itu buat ke Arp Tapi Di ujung ada Gouge yang langsung nyamber Crossing-nya si Daniel Arzani Dan kita bakal bikin-gantian main Wheelchair Terus stamina-nya udah Motivas Kita bakal masukin Siapa ya Kita bakal masukin Guswit Gantiin Wheelchair Terus Sambo masuk Gantiin Jan VT Arp Sama Gouge mau masukin Marvin Berger Gantiin Daniel Arzani Yuk Poldi Kasih ke Kijana Hover Kasih ke Podolski Ayo Mayer Kasih ke Sambo Basalah Sambo Baru masuk Berapa menit Dia langsung mencetak goal Manfaatin asis Dari Maximilian Mayer Dan ini adalah Keunggulannya sangat-sangat Apa namanya Bagus buat Winner Karena kita punya keunggulan 2 goal Sehingga kalau kita penjebolan Lewat Goal-goal aneh Kayak goal pertama Kita masih ada tabungan 1 goal lagi Aduh Aduh Penalti lagi coy Oh untung gak dipanggil Sama Basit Defend Defend Awas Awas Untung gak penalti Gue udah takutnya kalau penalti Ayo Guswit Keatas ada Bello Bello overlap Ayo Bello Tengah Sambo Shoot Widih Basalah Sambo Nunjukin Kalau dia tidak mau kalah Sama Janvita Arf Arf tuh udah 2 game Gak bikin goal Tapi Untungnya kita punya si Sambo yang bisa kita andalin Kalau Si Janvita Arf Nyangkut atau buntu Jadi Gue mungkin harus sering-sering mainin si Sambo kayaknya nih Dia diem-diem mainnya oke juga tenangannya Alright dan itu adalah akhir dari pertanyaan ketiga sekaligus game terakhir pada video kali ini Kita bisa mengalahkan si FC St. Pauli dengan skor Part 1 hasil yang lumayan bagus Karena kita bisa kembali ke Winden Way alias bisa ngebantai-bantai musuh setelah tadi kita seri di game pertama dan menang tipis di game kedua dan penampilan yang bagus banget dari striker pelapis kita si Basalah Sambo yang berhasil mencetak goal ketika dia kita masukin dari bangku cadangan Jadi ya ini adalah hasil yang menurut gue lumayan oke di game terakhir dan ini menjadi penutup yang bagus banget di akhir video kita hari ini Jadi sekarang kita bakal langsung aja untuk ngeliat Untuk ngeliat pemain-pemain yang dibawa oleh para scout kita karena Tadi gue baru aja dapet email kalau Aduh Sekarang kita dapet email kalau si Fosei sudah mentok Mentok liat tuh Defensive wideback udah mentok nih si Fosei jadi dia gak bisa ditambahin lagi overallnya Are you freaking kidding me dude Masa Fosei udah mentok-mentok aja sih anjir Ah yaudah kita Ini harus Mulai mikir nih Pemain-pemain yang mentok ini kita apa-apain ya Gue juga bingung ya anjir Kalau mentok-mentok semua Pemain kita jadi kayak Apa namanya Jadi kayak gak ada yang bisa berkembang gak sih Kalau pemainnya dikit-dikit pada mentok Jadi Iya sekarang gue mau iniin dulu Gue mau Iniin latihan dulu Baru abis itu kita liat pemain yang dibawa sama para scout kita Nah kebetulan pas banget nih ada Berapa email yang masuk Ada tiga email yang masuk dari tiga orang scout kita Kita bakal liat dulu si siapa namanya Si 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 Cepet 50 doang anjir jelek Ini jelek Ini jelek Ini Aiden Marriott Cepet 30 Ini 350 ini lumayan sebenernya Tapi overallnya masih rendah banget si Jordan Chapman Dari segi potensi sih bagus 70-94 ya Ini 60-80 5272 6973 Cuma 200 Ini pake topeng anjir Kira lu pitercek So far nih dari Australia Gak ada yang bagus dah anjir ya Terus Matteo Kurz Dari Jerman Dia bakal bawa pemain defensive Dia ngasih kita ini tau Dia ngasih kita siapa namanya Hermann Jadi kita Berharap banyak dari dia sebenernya Ada gak yang baru yang bagus Ini 275 doang Oh ini 450 Kayaknya lumayan deh ini Tapi 450 ya Bagus gak ya kira-kira Selain deh ini si Gregor Walter 450 soalnya Bagus lumayan Walaupun gak bagus-bagus banget Ini Uh 600 nih Timo Pohol Kita sign Terus Yang lainnya Gak ada yang bagus Mentok semua Mentok 80 Jadi Bisa kita abaikan Atau gak ngga kita scout Lebih lanjut lah Siapa tau ntar Overallnya bertambah gitu kan Dan terakhir Si Bruno Pohol Dia nyari pemain dari Korea Sesuai dengan requestnya si Jason Kita bakal liat Ini 350 Kayaknya sih gak bagus deh Ini 200 doang Pemain dari Korea Potensinya gak ada yang bagus nih Ini biasa banget 61 79 69 68 69 What Yang benernya Kita cuma Datangin Kita cuma nambahin Dua pemain ya Dari Youth Academy Siapa tadi namanya Timo Pohol Coba kita liat Timo Pohol Berapa overallnya Uh 59 cuy Lumayan nih Dari awal Dari 59 Ini bisa kita Kembangin terus Timo Pohol 5 star weak foot Eh 5 star skill Buat CDM Gila 5 star skill Buat CDM Buat apa Tapi yaudahlah ya Kita iain aja Dan Ini harus kita latih Passing sama defending Gak sih Supaya Supaya Dia bisa main bagus Tapi ini bakal gue latih Ini aja deh Bakal gue latih Defensive minded Biar dia Defendnya bagus Biar makin bagus Defendnya Tadi sih ini 59 overallnya Dan Kita tadi bawa siapa lagi sih Gregor Walter Yah dia 57 doang Jadi gak akan terlalu bagus Itu lambat lagi Jadi gitu Gue gak terlalu ngarep banyak deh Sama si Gregor Walter ini Tapi dia bakal Terus kita latih Kita bakal latih dia Defend Biar Start defendingnya Naik So far sih Dari pemain academy Yang Siap promosi Cuma si ini doang sih Cuma si siapa namanya James Herman Dari segi overall Dia bagus Tapi dari segi potensi Jelek banget Kayak cuma 71 sampai 80 73 Jadi sebenernya dia Potensinya gak terlalu tinggi Tapi ya itu sih Bisa kita promosiin Atau gak bisa kita Kalau kita promosiin dia Dia bisa kita coba Untuk main Mungkin kalian bisa komen Di bawah Sebaiknya si James Herman ini Kita promosiin sekarang Atau enggak Karena Dia Sebenernya tuh Kalau kita Pendem terus Di academy tuh Takutnya potensinya Turun-turun terus Karena kan Kalau dia mau Bertambah potensinya Harus sering-sering main kan Jadi Dari segi overall sih Sebenernya si James Herman Udah bagus 68 Tapi dari segi potensi Masih Mungkin salah satu yang Biasa aja Di Utah Academy Kayak dia cuma 71 sampai 83 Itu kan kayak Gak bagus kan Tapi dari segi overall Bagus banget Mungkin dia bisa aja Kita jual kan Untuk ini Untuk Tambahin duit Tapi ya mungkin kalian bisa Komen di bawah Sebaiknya si James Herman ini Kita apain Kita promosiin sekarang Di video berikutnya Atau kita Promosiinnya di awal musim ketiga aja Ya Gue tunggu ya Komentar kalian Di kolom komentar di bawah Dan kita punya Dua fullback Yang Apa namanya Yang Juga bisa Dua back kanan Yang bisa kita promosiin Ada si Malte Kruger Sama Peter Schultz Ini bakal gue Pantau terus Perkembangannya Paling gue bakal tunggu Sampai mereka punya overall 65 Sesuai dengan saran dari Albert Leonardo Karena Dia bilang Pemain kita udah pada bagus overall Jadi kalau kita mau promosiin Dari pemain academy Kita harus Promosiin pemain yang Overallnya minimal 65 Jadi gue bakal tunggu dulu Sampai dia punya overall 65 Baru gue promosiin Paling Kalau dia udah mendekati 65 Kayak udah 63 Atau gak 64 Bisa kita Promosiin Sedangkan yang lain Gue masih nunggu ini Gue masih nunggu si Siapa Theo Cook nih Kayaknya bagus Ini ya Potensinya 82 Sampai 88 Jadi Kita bakal tunggu deh Dia Perkembangannya gimana Dari segi overall Ini Dari segi potensi Iya Yang paling bagus sebenernya Ini nih Si siapa namanya Si Theo Cook Karena dia 82 Minimal Jadi dia tuh punya potensi minimal 82 Yang bisa kita Terus latih Mungkin ini bisa aja kita mainin terus Buat gantiin penggantinya Buat Di siapin jadi penggantinya si Hyago Herrin kan Jadi Ya Kayaknya Untuk video Kali ini Sampai Sini dulu Aja Thank you banget Kepada Siapa? Cogan Akirat Kemudian Kevin Arik Raditya Hadi Dan juga Raufheimer Lizaki Sebagai member di tier yang kedua Ntar gue mau liat dulu Pemain-pemain inti gue Perkembangannya kayak gimana Paling tinggi Mayor Kedua Herrin Herrin naik satu men Overallnya gila Keren banget nih orang Udah 30 tahun Tapi masih naik overallnya Gokil Wheelchair naik satu Robinson naik dua Arab naik dua Poldi turun dua men Sayang banget Padahal dia mainnya bagus loh Poldi ya gak sih Dari segi overall Kan dia bagus Kenapa dia Ini banget ya Kenapa dia Turun banget Ini nih Overallnya Dari segi Gara-gara usia kali ya Dia Makanya turun banget Overallnya Jadi Eh Kita liat dulu deh Pemain kita yang mentok Udah banyak banget nih Mentok potensinya Ini ada satu Ini ada dua Gutsch mentok Ini udah banyak banget nih mentok Hampir tujuh orang Jadi Kayak kita harus Mulai ini sih Mulai memikirkan nih Pemain-main yang mentok-mentok ini Kita apain next season Wheelchair sih gak bakal gue jual Kalau perlu gue Gimana cara nge-block over Kalau perlu wheelchair Gue block over Supaya gak ada yang mau beli Tapi Ya Kayaknya sih Buat video kali ini Itu aja Sebentar lagi Leonardo naik jadi 64 Yang lain perkembangannya Ada yang mau naik lain gak Ini paling ARP Bentar lagi naik di 74 juga Tapi masih agak lama Thomas Karena semakin bagus Thomas Maka semakin bagus juga defense kita kan Karena Thomasnya kan merupakan pemain inti Barengan sama Robinson di belakang Jadi Semakin berkembang si Thomas Semakin bagus banget buat kita Terus Ada yang gak yang bisa Mau bertambah Ratman lagi naik jadi 65 Jadi bagus Ya itu doang Jadi Kayaknya Sampai sini dulu Buat Video kali ini Thank you yang udah menonton Dan sampai ketemu Di video Berikutnya Dadah Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video